Gemium Subang adalah salah satu seni tradisi yang cukup populer di wilayah Subang, Jawa Barat. Berbeda dengan kesenian lain, seni gemium buhun yang menurut sejarahnya berkembang di kalangan santri pesantren atau di masa awal syiar Islam, masih tetap bertahan dengan ciri dan keasliannya. Gemium adalah salah satu seni budaya yang sangat familiar bagi sebagian besar warga Subang. Tak hanya sebagai seni budaya, gemium juga bahkan dianggap cukup sakra karena berkaitan dengan sejarah leluhur di masa silam. Gemium berasal dari dua suku kata yakni gem dan yung. Gem berasal dari kata ageman yang artinya ajaran, pedoman, atau paham yang dianut oleh manusia. Sedangkan kata byung berasal dari kata kabiruyungan yang artinya kepastian untuk dilaksanakan. Gemium memiliki nilai-nilai keteladanan untuk dijadikan pedoman hidup. Kesenian ini pertama kali berkembang pada masa penyebaran agama Islam. Pada saat itu, gemium dimainkan oleh para santri pesantren dengan bimbingan sesepuh pesantren. Sejarah gemium Subang sendiri diakini berawal dari era penyebaran agama Islam di Jawa Barat, khususnya di Subang. Kala itu, para santri akan memainkan seni terbang yang lalu menjadi seni gemium. Dengan dibimbing langsung oleh para kokolot atau sesepuh pesantren dan ajangan. Gemium merupakan kesenian tradisional yang menggunakan genjering sebagai alat musik utama. Pada saat main tasan kesenian ini selalu menampilkan alunan musik tradisional mengandung unsur yang dianggap sakral. Hal ini tetap dipegang teguh oleh para seniman gemium untuk menjaga keaslian seni tradisi warisan leluhur ini. Gemium yang sudah ada sejak jaman para wali atau sunan gunung jati cirbon ini masih tetap bertahan dan eksis. Tentunya dengan beragam variasi yang selaras dengan seni dan budaya yang ada di Subang. Serta selain alat musik utama berupa genjering atau rebana besar khas Timur Tengah yang dipandu dengan alat tabu atau gamelan khas Sunda seperti kendang, trompet, saron, dok-dok, hingga keicrek. Gemium juga selalu melantunkan tembang atau kakauh yang syarat makna. Di bagian generasi Nukatilu kak, di seni bukun gemium, lalu kapung kur di buka pukul pukul aki, dilajang di kukul paman, terus dilajang di kambung, terus kilu kali, sekilu generasi. Pursi nilai jumlahnya sepuluh orang, tidak ada lebih sepuluh jamu, alat seni, satu kendang, satu kempring, gembrang, gembrung, ditami goong satu, ditami kecerik satu, terus ditunggu. Jangan, riba-riba kalau rasa, ngalah jangke, kanukawitapun paman kukus di tahun 2011, dilajang di ne, tapi janten dirubah nama, janten seri tradisional gemium bukun, dan si... Syair dalam kawi seni gemium khas subang ini sendiri, memang sangat kental dengan unsur dakwa dan juga ajakan untuk tetap melestarikan seni budaya leluhur. Kekawihan dalam pentas seni budaya gemium subang ini, juga syarat makna sejarah bukun, sebagai bentuk kehormatan terhadap para leluhur di tatar Sunda, karenanya gemium juga diakini sebagai salah satu seni tradisi bukun yang dianggap cukup sakral. Saat berpentas, reng-rengan seni gemium ini akan selalu memakai pakaian terdipada, tradisional adat Sunda, berupa baju pangsi serbah hitam, dan ikat untuk pria. Sementara untuk wanita atau juru kawi dan penari, akan memakai kain kebaya, sanggul, dan juga kain selendang untuk penari. Ada cukup banyak kawi khas seni gemium bukun, seperti lagu ya bismillah, siuh, lagu engko, geboy, rincik manik, dan raja sirah. Meski demikian, para nayaga dan juru kawi juga bisa membawakan lagu lain jika ada penonton yang meminta. Sebagai salah satu seni budaya bukun subang, para seniman gemium sendiri masih terus berusaha untuk tetap bisa melestarikan keaslian dari seni gemium, di tengah serbuan budaya populer yang modern. Dan berikut ini merupakan rekaman dari seni tradisional gemium bukun subang. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!